Jaya Hartono 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 Dua-duanya mencetak gol, seorang striker yang sangat-sangat berkelas Dari tendangan bebas kita lihat bagaimana akurasinya sangat baik Tendangan yang sangat akurat, akhirnya kembali menjebol galang dari Cecep Cepriatna Sangat berkelas Kembali kita melihat seorang Marcio Souza Membungkam para pendukung Barsip di Stadion dengan gol berkelas, gol kelas dunia Lihatlah bagaimana tendangan tersebut melengkung melewati pagar batis pemain Yang dikategorikan sebagai pemain yang memiliki kaki malaikat Untuk mencoba sebuah syuting Sebuah tendangan dan kita sebuah gol Lorenzo Cabanas menembak pada bovoto dan menghasilkan sebuah gol yang spetakuler Fantastis gol, fantastis gol dari seorang Lorenzo Cabanas Pemain asal Paraguay yang musim lalu juga menjadi permainan yang cantik bagi Barsip Bandung Dan kita melihat sebuah skill yang sangat baik diperhatikan dalam mengambil tendangan bebas Tendangan melengkung, tendangan pisang Merobek Jala Fawzal Mubarak untuk ketiga kalinya Pemain yang menjadi kesayangan dari para bovoto di Barsip Bandung Tentunya ingin memberikan yang terbaik di malam hari ini Dan ilah dia kick off babak kedua Jadum Indonesia Super League Barsip Bandung menghadapi persela lamongan dari Stadion Siliwangi Bandung Zainal Arif kali ini kepada Lorenzo Cabanas Masih Lorenzo Cabanas Kembalikan kepada Zainal Arif Masutnya tadi Rafael Bastos Masih Rafael Bastos kali ini muasai bola Sebuah pressing Sebuah sedulat dari Eka Ebol Ramdani Tidak bisa disangka-sangka kita lihat bagaimana Orangnya kecil Dengan umpan yang sangat baik dari Bastos Eka mampu melompat tinggi dan melakukan heading Eka Ramdani bersiap-siap Kita lihat Nova Arianto yang sering mencetak gol dari simulai kepalanya Dan kita lihat menjadi meluang dan sebuah gol Nova Susung Ngeson Arianto Berhasil mencetak gol keempat bagi Persib Bandung Dan menubah kedudukan menjadi 4-2 Dan sebuah hal yang sering dilakukan Dan Nova Arianto maju ke depan dengan sundulannya Dan kembali terjadi di Stadion Siliwangi Bandung Ya, gol yang sangat-sangat kelas kita lihat Kembali di awal-awal bawah kedua Seperti di bawah pertama tadi Persib memberikan shock terapi berikutnya kepada Persial Lamongan Dengan heading yang sangat baik Kita lihat hampir saja memang Gol ini merupakan pelanggaran Dan kita lihat ya Sudah lakukan kali kembali Belanda sebuah gol Sebuah gol kembali tercipta di Stadion Siliwangi Bandung Dalam lanjutan jarum Indonesia Super League Dan kali ini Ebol, Ebol, Eka Ramdhani Cebol Yang berhasil mencetak gol kelima Bagi Persib Bandung Gol-gol yang sangat baik Kita lihat bagaimana sebenarnya Sepakan dari Ebol Mengarah ke arah gawang Mubarok Namun kita lihat gerakan Dari pemain dari Persib Bandung Menghalau pandangan daripada Mubarok Dan kita lihat bagaimana Gerakan dari Nova Menyulitkan Mubarok untuk menangkap Pembalikan lagi kali ini Menuju Alex Robinson Masih Alex Robinson kita lihat Umpan ke tengah kotak penalti Masih terjadi perbutan Dan kali peluang kembali Apa yang terjadi? Ya sebuah penalti Sepertinya diberikan kepada Persela Lamongan Nyek Nyobe mengganjal Marcio Sosa Ya kita lihat bagaimana Tayang ulangnya Ya tipis sekali Apakah ini memang pelanggaran Atau tidak Namun kita lihat Gerakan daripada kaki Ya Nyek Nyobe Yang dianggap Jimmy Nabi 20 Sudah melanggar Laju lari daripada Sosa Kita akan sama-sama menjadi saksi Marcio Sosa Kembali penyelamatan Dari Cecep Spider-Man Supriyata Kita melihat sebuah penyelamatan Yang gembilan dari Cecep Yang termakan sepakan Marcio Sosa Yang mencoba mencetak gol Setelah gagal Melakukan tendangan penalti Marcio Sosa Kita melihat pemain yang memiliki Tingkat akurasi yang tinggi Apabila melakukan tendangan penalti Zainal Arifin Baru saja wasit Jimmy Nabi 20 Meniupkan puluh it Yang menadakan akhir Dari laga perdana Persi Bandung Dan juga Persi Lalamongan Dalam jarum Indonesia Super League Di malam hari ini Dari Stadion Siliwangi Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih.